Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Wala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Yang terhormat para dewan juri Yang terhormat bapak ibu guru Serta teman-temanku yang saya sayangi Dan tak lupa pula para pemirsa yang berbahagia Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji Sukar kehatiran Allah SWT Yang mana pada kesempatan ini Kita masih diberi rahmat dan taufiknya Sehingga kita dapat berjumpa bersama dalam keadaan sehat walafiat Kedua kalinya salawat serta salam Marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW Dengan ucapan Allah SWT Semoga dengan bacaan ini kita Diberi syafaat beliau Amin ya Rabbil Alamin Saya mau tanya nih Siapa yang tadi pagi bangun tidak ngopol di kasur Siapa yang tadi pagi bangun lalu langsung nurut sama ibu pas disuruh mandi Siapa yang tadi pagi bangunnya susah sampai harus digelitik mama Nah bersyukurlah kita Bila setiap hari selalu mengalami itu semua Berbagilah kita Karena setiap hari selalu ditemani oleh kedua orang tua kita Bergembiralah kita Karena setiap detik selalu dicintai Papa dan mama Mari ucapkan Alhamdulillah Tapi sekarang saat ini juga Saat kita membayangkan wajah ibu dan ayah Maka sebenarnya sudah seberapa banyak kita membalas cinta mereka Ibu, mama, emak, bunda, umi, mother Sudah melahirkan kita setelah dulu Bersusah payah mengandung hingga sembilan bulan Kadang lebih Seperti lagu berikut Ibu, kau lah wanita yang mulia Derajatmu tiga tingkat dibanding ayah Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh Dan merawat Lalu membesarkan putra putrimu ibu Sekarang semakin tua, semakin rentak, semakin keriput Dan begitu ingin mencintai sepenuh hati setulus jiwa Sedangkan ayah mencari nafkah Berangkat pagi hingga petang Ada yang ke sawah, ada yang ke sekolah Untuk mencukupi kebutuhan keluarga Serta demi menyekolahkan kita agar menjadi orang yang cerdas Lalu, mengapa ibu dan ayah harus dicintai? Mengapa harus berbakti? Karena hal itu adalah perintah Allah Sebagaimana yang tertuang dalam kalamnya Bismillahirrahmanirrahim Wa qadarabbuka alla ta'budu illa Iyahuwabilwalidaini ihsana Allah majibkan Tidak boleh kalian beribadah Melainkan kepada Allah Dan berbuat baik kepada kedua orang tua Quran Surah Al-Isra ayat 23 Bersandar pada firman Allah Berarti Birulwalidain Tidak atau berbakti kepada kedua orang tua adalah wajibkan Bahkan Imam Al-Ghazali Dalam bidayatul hidayah menegaskan Bahwa kita sebagai anak Mau mendengarkan ucapan kedua orang tua dengan baik Ikut berdiri ketika mereka berdiri Menuruti perintah mereka Tidak berjalan mendahuli mereka Tidak bersuara lebih keras daripada suara mereka Dan tidak bermuka masam layaknya rasa Belimbing muda yang kecut Lebih dari itu Kalian tidak Kalian juga tidak boleh berkata Ah Uh Kepada Ibu maupun ayah Mengapa Karena perkataan itu bisa menyakiti hati mereka Kedua orang tua Nak Tolong ibu cuci piring Nak Ah nantilah mak aku mau rebahan Nak Tolong ngurutkan bunda ayah Nak Ay lah ayah nih Orang lagi asyik nonton upin-upin episode terbaru Nadia Ini ada uang 20 ribu Tolong Belikan garam dapur nanti kembilannya untukmu Siap laksanakan bu Lah Lah Geliran ada duit aja Kita semangat membantu Para pemirsa yang berbahagia Sekarang coba Kita renungkan kembali Apakah selama ini kita membantu Membantu ibu sambil merengut Apakah selama ini kita membantu ayah Agar dibelikan boneka Barbie Apakah selama ini kita membantu keduanya Agar diajak jalan-jalan ke pantai Nah Jika begitu Kita mencintai ibu bukan karena Allah Berarti Kita menyayangi ayah bukan karena Allah Berarti kita berbakti kepada kedua orang tua Bukan karena Allah Lalu bagaimana cara Mencintai kedua orang tua karena Allah Apakah setiap hari kita harus mengajak Jalan-jalan ke kofan Atau Membelikan sekarung buah bir Atau Atau membelikan mereka durian Ternyata tidak Cara mencintai ibu Cara mencintai ibu dan ayah karena Allah Dengan bertulus hati menolong ibu Ikhlasa penuh jiwa membantu ayah Demi menggapai ridu Allah Yang maha pengasih lagi maha penyayang Ridu Allah Fi ridu walidain Wasuktullahi Fi suktil walidain Ridu Allah terletak pada keriduan orang tua Murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua Hadis Riwayat Al-Tirmizi Demikian sedikit pidato yang saya sampaikan Semoga bermanfaat bagi diri dan umat Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!